Intro Yo guys Di hari pertama Apple Watch Ultra di jual resmi Sudah mulai muncul satu per satu replikanya Bayangin ya, di hari pertama Cepet banget ya itu data CAT-nya beredar sadis Buat yang gak tau, CAT itu adalah file blueprint Yang berisikan mengenai dimensi dan desain sebuah produk Yang biasanya dimiliki pihak pabrik Yang mana gak jarang juga bocor ke pihak ketiga Ya dari situ, kita biasanya sering dapetin leaks Nah semakin kemari, semakin banyak Clone-nya Apple Watch Ultra Dan gue yakin, untuk orang awam Hanya dengan melihatnya sekilas Akan sulit untuk membedakannya Pasti dikira itu Apple Watch Ultra beneran Terus untuk orang-orang yang beli Apple Watch Ultra asli Gue yakin pada ngerasa bete Masa barang gue dipukul rata sama kayak Apple Watch Ultra yang palsu Yang jauh, jauh, jauh lebih murah harganya Di sisi lain, yang budgetnya terbatas Pasti merasa happy Karena dengan budget safe rate, bisa gaya selangit Enaknya kita compare aja Supaya pada tau, yang asli dan palsu tuh bedanya seperti apa Let's go! Seperti yang gue bilang di awal Clone Apple Watch Ultra itu banyak Ini udah gue pilihin ya Yang paling mirip dari sisi watch case-nya Setidaknya dari hasil analisa gue Yang gue pilih adalah DT8 Ultra Kita mulai dari box-nya dulu ya Singkat aja tapi Box Apple Watch Ultra yang asli lebih gede Dan lebih niat packaging-nya pastinya Sedangkan DT8 Ultra Bentuk box-nya itu kayak Apple Watch number series yang biasa Yang lucu, art of the box Watch case-nya di cover pakai bubble wrap dari plastik resek gitu Lalu, kabelnya pun masih belum braided Dan masih menggunakan USB-E Sedangkan watch Ultra yang asli, sebaliknya Lalu pakai USB-C juga Oh iya, ini strap-nya gue pilih yang orange By the way, ini strap-nya versi palsu dari nomad strap yang gue punya Lihat deh, mirip kan? Strap mah gampang, bertaburan KWE-nya Mudah kalau mau dimirip-miripin dengan yang aslinya Mekanisme buka pasang strap-nya ini juga sama Dengan Apple Watch pada umumnya Cuman yang palsu lebih keset dan susah aja rilis maupun pasangnya Sekedar info, strap asli juga bisa dipakai di Apple Watch Ultra KWE Untuk mendapatkan sebuah penyamatan yang lebih meyakinkan Oke, sekarang kita masuk ke menu utamanya Watch case Sebelumnya, gue sampaikan dulu Yang di sebelah kiri selalu versi palsu Dan kanan versi asli Diinget sampai komparasinya selesai ya Sekilas, ini sih mirip banget ya Gue aja saat nyusun materi harus bolak-balik make sure yang mana yang asli, yang mana yang palsu Buktinya, sebuah case yang gue beli yang ditujukan buat Apple Watch Ultra asli Bisa muat plek-ketiplek di Watch Ultra palsu Cut out-nya aja palingan yang kurang presisi kalau gue perhatikan Kalau kita telah ah lebih detail Apple Watch Ultra asli lebih ngotak layout layarnya Versi palsunya lebih rounded sekaligus lebih manjang Coba kalian perhatikan radius lekukan di keempat sisi layarnya Apple Watch Ultra yang palsu ini Perlu dicatat Apple Watch Ultra asli punya fitur jaringan seluar Sehingga di bibir layarnya ada antena band Untuk varian palsunya, nggak ada Kemudian, walau material case-nya sama-sama metal Sentuhan warna silver keduanya berbeda Watch Ultra palsu lebih kekuningan metalnya Sedangkan yang asli lebih clear silvernya Balik ke sisi kanan Warna orange di digital crown Apple Watch Ultra palsu itu di emboss ke dalam banget Kalau yang asli justru kayak sticker doang Warna orangenya juga lebih nyala Masih terkait digital crownnya Ketika diputer, baik dalam kondisi mati maupun hidup Untuk Apple Watch Ultra versi KW Bakalan berasa tuh mekanisme perputaran gearnya Kalau yang asli smooth ketika di kondisi mati Kalau kita coba puter Sedangkan pas hidup pakai sistem haptic feedback Lanjut ya Untuk sisi sebelah kanan Di Watch Ultra KW Cuma ada satu lubang Punyanya Tim Cook ada tiga lubang Yang terdiri dari mic dan sensor kedalaman Sedangkan di sisi kiri Untuk versi originalnya Ada satu lubang ekstra untuk siri ini Untuk lubang-lubang yang bisa kalian lihat di Watch Ultra palsu Selain lubang speaker yang rame Di webnya nggak dikasih tahu fungsinya apa Jadi gue nggak bisa share lebih jauh Di bagian kiri Sama-sama ada action button Namun Warna orange di Watch Ultra palsu Lebih pucat Buat yang ori Lebih nampol orange-in Terus Ngomongin semua tombol Yang ada di kedua Watch Jelas feelnya itu lebih tactile Dan clicky Di versi aslinya dong Sekarang balik ke belakang Finishingnya rada mirip warnanya Kayak krem keabu-abuan gitu Walau materialnya jelas beda Yang asli pakai keramik Sedangkan yang palsu Mungkin ini mah plastik Dari feel gue di tangan Sebenarnya Kalau kalian buta banget Soal Apple Watch Ultra Bagian belakang ini Bisa menjadi patokan Setidaknya Ketika dibandingkan Dengan versi palsu Tipe DT8 Ultra Yang gue beli ini Untuk yang asli Jelas Tertera branding Apple Watch Di belakang Beserta beberapa Spesifikasi utamanya Untuk watch Ultra palsu Seadanya doang tulisannya Termasuk fontnya Yang lebih gede dan tebel Yang lebih kasat mata Pada Apple Watch Ultra palsu Gak ada baut di keempat sisinya Layaknya Apple Watch Ultra Versi asli Selain itu Strap relisnya juga Masih terbuat dari plastik Bukan metal Terus Magnet untuk magnetic charger Pada Apple Watch Ultra palsu Terekspos Yang asli Samar Satu hal yang perlu Di notice Soal magnetic charger Apple Watch Ultra palsu Lampu dari dalam Kepala chargernya itu Tembus keluar Di saat kita Ngecas jamnya Karena Bahannya plastik Yang asli kan Gak ada lampu-lampuan Di situ Metal juga Kepala chargernya Oke Sekarang kita hidupin Jamnya Eng-ing-eng Oke Gue gak akan Komparasi fitur Kedua versi Apple Watch Ultra ini Secara detail ya Karena Tujuan gue Bukan itu Di sini Gue cuman pengen Meng-highlight Perbedaan yang asli Dan palsu Secara tampilan Secara spesifikasi Jelas Layar watch ultra asli Adalah OLED Yang palsu Pakai IPS Berasa kok Dari warna hitamnya Di mata Lalu Bezel Apple Watch Ultra Palsu Enggak simetris Bagian bawahnya Tuh yang paling tebel Walau Frame di sekitar bezel Justru lebih tipis Pada versi palsunya Secara UI Gue yakin ya Kalau kalian udah kebiasa Menggunakan Apple Watch Atau minimal udah pernah nyobain Bakalan langsung notice Mana yang asli Dan mana yang palsu Sorry to say Seperti yang kalian bisa lihat UI-nya terlihat murah Baik layout Kombinasi warna Pemilihan font Dan desainnya Expected kok Namanya juga Hampir 30 kali lebih murah Dari varian aslinya kan Mau benar harap apa coba Tapi tetep kok Designer UI Untuk varian palsunya Punya sedikit usaha lah Kalau gue lihat Ada beberapa elemen UI Yang memang sengaja Dimiripin dengan Apple Watch asli Watch Face Wayfinder Yang merupakan Watch Face spesifik Untuk Apple Watch Ultra Ada disini Bahkan dilengkapi Dengan night mode Seperti varian aslinya Gokil Bedanya Dial night mode-nya Jadi warna orange Kalau yang asli kan merah Yang menarik juga Ada Watch Face Lucky Horse Yang sejatinya Eksklusif Untuk Apple Watch Hermes Cuma disini Kepala kudanya Beda arah Oh iya Dari hasil percobaan gue Sepertinya kita gak bisa Ngatur komplikasi pada watch face-nya Selayaknya Apple Watch pada umumnya Lalu tampilan menu aplikasi Dan aktivitinya Gue pantau Ini mirip ya Orang bisa rada-rada ketipu Kalau gak terlalu terbiasa Sama Apple Watch Terakhir Untuk memanfaatkan fitur Apple Watch Ultra Palsu Kita harus pair dengan Aplikasi Wear Pro Ada di Android Dan Play Store Kalau yang orikan Khususus buat iPhone Sebelum closing Gue ada beberapa footage nih Gegayaan pake Apple Watch Ultra Palsu Di depan umum Gue yakin Seyakin-yakinnya Buat yang tau Mengenai Apple Watch Ultra Ketika melihat Yang di tangan gue ini Bakalan ngirain bahwa Gue menggunakan Apple Watch Ultra asli Budget boleh sih Prit Boss Tapi gaya gue Selangit Mana tuh Anak-anak yang pake Apple Watch Series A terbaru Pasti ngeliat Apple Watch Ultra Palsu gue Langsung grogi Yo guys Gimana? Menarik juga ya Ngebahas produk tiruan Ini pertama kalinya gue mencoba Produk gadget tiruan Jujur Gue terkesima Dengan kemiripan Kecepatan menyebar produknya Di pasaran Dan juga Harganya yang super bersahabat Dibandingkan dengan versi Yang aslinya Berarti Di Cina sana Harganya minimal 300 ribuan Di luar ongkir dan profit seller Lalu biaya produksinya Coba bayangin berapa 100 ribuan Gokil Gue punya saran ya Buat kalian yang memang Budgetnya belum ada Saran gue Mending beli gadget sesuai dana Contoh Di tentang harga segini Banyak smartband original Yang standarisasi safety produknya Lebih jelas Standar safety sebuah produk elektronik Itu penting ya Ingat dong Persoalan gadget meledak Di sana sini Produk loan seperti ini Dengan background produsen Dan sellernya yang punya Tanggung jawab Gue yakin sangat minimal Kalau ntar terjadi Kenapa-napa Sama produknya Atau sama kalian Karena produknya bermasalah Ya bubar Mau komplain apa Dan kemana coba Oke Sekian aja video komparasi Antara Apple Watch Ultra Asli dan palsu Kalau kalian pengen Gue sering-sering Buat video komparasi Barang asli dan palsu Kayak begini Boleh drop komen di bawah Nanti gue akan coba Buatin lebih sering lagi Sip Sekian aja Video dari gue kali ini Gue Satish And this is Ketujie Tunggu racun-racun kami Yang berikutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax